Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali Kali ini kita akan melanjutkan Training Online Al-Miftah Dil Ulum Jilid yang kedua Parts yang keenam Bismillahirrahmanirrahim Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Dijadikan ilmu yang bermanfaat Dijadikan ilmu yang barukah Amin amin ya rabbal alamin Oke kita langsung saja Kita langsung membuka kitab Al-Miftah Dil Ulum Jilid yang kedua Melanjutkan Melanjutkan Pelajaran Yang ke Bagian ke enam Yaitu Membahas tentang koidah isim empat Antara Jamit dan Mustaq Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan Pada kesempatan kali ini Kita menemukan sebuah koidah Koidah yang keempat Membahas antara isim yang Jamit dan isim yang Mustaq Isim Jamit adalah isim yang tidak diambil dari kata lain Kemudian isim Jamit antara lain adalah ada dua unsur Nama baik orang atau benda Dua Masdar Wairumim dari fiil madi Tiga huruf Kemudian yang dimaksud dari isim Mustaq adalah Isim yang bisa diambil dari kata lain Dalam kurung Masdar Kemudian isim Mustaq ini Antara lain ada sebelas Yang pertama Masdar Wairumim selain Masdar fiil Sulasi Mujarod Dua Masdar mim Isim Fa'il Isim Maf'ul Isim Zaman Isim Makan Isim Alat Isim Tasyir Isim Tafdil Isim Nasab Dan terakhir Suyot Mubah Laguh Oke kita kembali Kepada pembahasan awal Yaitu membahas tentang isim Jamit Bismillahirrahmanirrahim Apa itu isim Jamit? Isim Jamit adalah isim yang tidak diambil Tidak diambil dari kata lain Isim Jamit itu ada dua Nama Baik orang ataupun benda Jadi nama ini adalah Baik nama orang Nama kota Nama bulan Nama tempat Dan semua yang mengandung nama Itu dinamakan isim Jamit Kemudian yang nomor dua Yaitu Masdar Gawiru Emim Dari Fi'il Madi Tiga huruf Jadi Masdar Gawiru Emim Masdar Gawiru Emimnya Dari Fi'il Madi Tiga huruf Itu Masdarnya ini dinamakan Dengan isim Jamit Kemudian Fi'il Madi Tiga huruf ini disebut dengan Dan Fi'il Madi Yang Sulasi Mujarrot Ya Fi'il Madi Sulasi Mujarrot Kemudian disini ada contoh Yang pertama tadi Bahwasannya isim Jamit ini Ada dua unsur Nama orang ataupun benda Kemudian yang nomor dua Karena Masdar Sulasi Mujarrot Ya Sulasi Mujarrot ini adalah Arti dari Fi'il Madi Yang terdiri dari tiga huruf Kemudian kita Langsung Eksekusi Contoh dari Isim Jamit Yang berupa Nama Contohnya Wa'idhi Bata'la Ibrahimah Lafat Ibrahimah ini Adalah isim Jamit Kenapa isim Jamit Karena Ibrahimah ini adalah Berupa Nama Itu nama orang Kemudian Contoh yang kedua Al-Bahro 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 ini adalah Isim yang Jamit Kenapa? Karena berupa Nama Kemudian Al-Jibal Al-Jibal ini Adalah isim yang Jamit Kenapa? Karena berupa Nama Kemudian Lafat Ibrahimah ini adalah Isim yang Jamit Kenapa isim Jamit? Karena berupa Nama Kemudian Fi Yusufa Lafat Iusufa ini adalah Isim yang Jamit Kenapa? Karena berupa Nama Kemudian Minturi Sayina'a Lafat Turi Sayina'a Ini adalah Isim Yang Jamit Kenapa isim Jamit? Karena Berupa Nama Kemudian Yang Masder Sulasi Mujarod Contohnya Alimah Alimah ini adalah Fi'il Madi Ya'lamu ini Fi'il Mudore Kemudian setelah Fi'il Mudore Tasrifan selanjutnya Yaitu Ilman Ini dinamakan Dengan Masder Wairu Em Mim Ya Disebut dengan Masder Wairu Am Mim Atau Saya akan memberikan Contoh yang lebih detail Tasrifan Di dalam Sebuah Kalimat Fi'il Fa'ala Ini adalah Fi'il Madi Disebut dengan Fi'il Madi Kemudian Tasrifan yang kedua Yef'ulu Ini disebut dengan Mudore Atau Fi'il Mudore Kemudian Tasrifan yang ketiga Fa'ala Yef'ulu Fa'nan Ini dinamakan Dengan Masder Wairu Emim Ya Kemudian Tasrifan yang keempat Maf'alan Ini disebut dengan Masder Emim Kemudian Tasrifan Yang selanjutnya Fa'ilun Ini disebut dengan Isim Fa'il Kemudian Tasrifan selanjutnya Ma'af'ulun Ini disebut dengan Isim Maf'un Tasrifan selanjutnya Uf'un Ini disebut dengan Fi'il Amar Kemudian Lataf'un Ini disebut dengan Fi'il Nahi Kemudian Maf'alun Ini disebut dengan Zaman Atau Isim Makan Ini Tasrifan Secara Berinci Bahwasannya Di dalam Suatu Kalimat Fi'il Itu terdapat Sebuah Tasrifan Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Fa'lan Di sini Ini disebut dengan Masder Wairu Emim Kemudian Fa'ala Ini terdiri dari Tiga huruf Fa' Ain Lam Terdiri dari Tiga huruf Kalau Fi'il Madinya Itu terdiri dari Tiga huruf Maka Masder Wairu Emim Ini Disebut dengan Isim Jamit Seperti itu Oke Kita lanjut Pada pembahasan selanjutnya Dorba Yadribu Dorban Dorba Ini fi'il Madi Yadribu Fi'il Mudore Dorban Ini Masder Wairu Emim Masder Wairu Emim Nyalafat Dorban Atau Masder Wairu Emim Dari Lafab Dari Fi'il Madi Dorba Ini Dinamakan Isim Jamit Kenapa Dinamakan Isim Jamit Karena Masder Wairu Emim Dari Fi'il Madi Sulasi Mujarrot Atau Fi'il Madi Tiga huruf Doroba Doroba Satu Dua Tiga Kemudian Koma Yakumu Kiyaman Kiyaman Ini adalah Isim Yang Jamit Karena Masder Wairu Emim Dari Fi'il Madi Tiga Huruf Koma Koma Ini Asalnya Kowema Kalau Menurut I'lal Kemudian Sajadah Yasjudu Sujudan Sajadah Ini Tiga Huruf Atau Disebut Dengan Fi'il Sulasi Mujarrot Maka Masder Wairu Emim Ini Dinamakan Isim Yang Jah Jamit Soma Yasumu Soma Soma Ini Sama Seperti Koma Yang Asalnya Kowema Soma So So Soma Ya Kemudian Masder Geryum Si'eman Si'eman Ini Adalah Isim Yang Jamit Karena Dari Fi'il Madi Tiga Huruf Atau Masder Sulasi Mujarrot Ya Karena Masder Sulasi Mujarrot Kemudian Kowla Yakulu Kowla Asluhu Kowla Asalnya Kowla Fa'ala Ikut Wazan Fa'ala Berarti Sama Dengan Soma Dan Koma Yang ikut Wazan Fa'ala Koma Kowla 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 Ini Adalah Isim Yang Jamit Karena Masder Dari Fi'il Madi Tiga Huruf Karena Masder Geryum Dari Fi'il Madi Tiga Huruf Seperti Itu Di bawahnya Ilman Adalah Isim Jamit Karena Masder Dari Fi'il Madi Sulasi Mujarrot Seperti Itu Oke Kita Lanjut Kepada Isim Mushtak Isim Mushtak Adalah Isim Yang Bisa Diambil Dari Kata Lain Bisa Diambil Dari Kata Lain Jadi Tidak Hanya Satu Kalau Isim Jamit Cuma Diambil Dari Satu Jadi Satu Kata Jadi Tidak Diambil Dari Kata Kata Lain Jadi Cuma Ada Satu Kalau Isim Yang Jamit Jadi Cuma Terdiri Dari Masder Guiru Mim Sedangkan Kalau Yang Isim Mustak Ini Diambil Dari Kata Kata Lain Diambil Dari Masder Guiru Mim Selain Masder Fih Sula Simjur Diambil Dari Masder Mim Diambil Dari Simfa Seperti Itu Arti Pengertian Pengertian Dari Diambil Dari Kata Kata Lain Kemudian Isim Mustak Itu Terdiri Dari Sebelas Yang Pertama Masder Guiru Mim Selain Masder Fiil Sulasi Munjerot Nomor Dua Masder Mim Nomor Tiga Isim Fa'il Empat Isim Maf'un Lima Isim Zaman Enam Isim Makan Tujuh Isim Alat Delapan Isim Tasgir Sembilan Isim Tafdil Sepuluh Isim Nasab Dan Yang Terakhir Siwat Mubalagoh Oke Kemudian Kita Lanjut Kepada Masder Guiru Mim Selain Masder Fiil Sulasi Munjerot Artinya Ya Arti Dari Masder Guiru Mim Selain Masder Fiil Sulasi Munjerot Ialah Jadi Masder Guiru Mim Yang Bukan Dari Fiil Madi Sulasi Munjerot Maka Masder Guiru Mim Itu Disebut Dengan Isim Yang Mushtaq Ya Oke Saya kasih Contoh Fa'ala Fa'ala Ini Adalah Fiil Sulasi Mejerot Karena Terdiri Dari Tiga Huruf Sedangkan Fa'ala Af'ala Ini Adalah Fiil Fiil Ruba'i Ya Fiil Ruba'i Fiil Fiil Apa Ruba'i Majid Fiil Ruba'i Fiil Yang Terdiri Dari Empat Huruf Fa' Ain Kemudian Tasjid Kemudian Lam Jadi Ada Tiga Huruf Fa'ala Kemudian Dari Fiil Madi Yang Selain Berarti Selain Ya Selain Dari Fiil Madi Yang Sulasi Berarti Yang Dimaksud Adalah Fiil Madi Yang Ruba'i Ya Masdar Goyru Mimnya Itu Disebut Dengan Apa Isim Yang Mushtaq Contoh Masdar Goyru Mimnya Taf'ilan Taf'ilatan Ya Ini Disebut Dengan Isim Mushtaq Contoh Lagi Af'alah Yang Ikut Wajan Af'alah If Alan Masdar Goyru Mimnya If Alan Ya Yang Dimaksud Dengan Selain Masdar Fiil Sulasi Mejorot Jadi Jika Masdar Dari Kalau Masdar Kalau Masdar Goyru Mim Dari Fiil Sulasi Mejorot Fa'alah Ini Maka Ini Maka Isim Jamit Sedangkan Kalau Selain Masdar Sulasi Mejor Berarti Yang Rubai Ya Yang Berarti Yang Rubai Masdar Goyru Mimnya Itu Dinamakan Dengan Isim Mus Tak Kemudian Ini Adalah Wazan Masdar Goyru Mim Selain Masdarnya Fiil Sulasi Adalah Mus Tak Wazan Masdar Goyru Mim Dari Selain Sulasi Selain Dari Fiil Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Berarti Empat Huruf Lima Huruf Enam Huruf Disini Sulasi Kalau yang Sulasi Ini Atau Tiga Huruf Ini Fa'alah Ikut Wazan Fa'alah Dan Masdar Goyru Mim Ini Dinamakan Dengan Isim Mus Tak Apa Dinamakan Dengan Isim Jamit Sedangkan Yang Rubai Ini Yang Rubai Rubai Itu Adalah Fiil Yang Terdiri Dari Empat Huruf Fa'ala Fa'ala Af'ala Ini Wazan Wazannya Kemudian Masdar Goyru Mim Ini Dinamakan Dengan Isim Mus Tak Taf'ilan Taf'ilatan Mufa'alatan If'alan Ini Dinamakan Masdar Goyru Mim Dari Fiil Yang Rubai Semuanya Ini Masdar Goyru Mim Ini Dinamakan Dengan Isim Yang Mushta Kemudian Yang Fiil Khumasi Khumasi Adalah Fiil Yang Terdiri Dari Lima Huruf Yaitu Wazannya Tafa'ala Masdar Goyru Mim Tafa'ulan Tafa'ala Tafa'ulan Ifta'ala Ifti'alan Infa'ala Infi'alan If'ala If'inalan Berarti Semuanya Ini Adalah Masdar Goyru Mim Dari Fiil Yang Khumasi Fiil Yang Terdiri Dari Lima Huruf Semua Ini Dinamakan Isim Yang Mushtaq Kemudian Yang Sudasi Wazan Fiil Madinya Istaf'ala Masdar Goyru Mim Ini Istif'alan Dapat Istif'alan Ini Adalah Isim Yang Mushtaq Jadi Itu Adalah Wazan Wazan Dari Masdar Goyru Mim Selain Masdar Fiil Sulasi Menjorot Semua Ini Wajib Untuk Dihafalkan Oleh Teman Teman Di Rumah Kenapa Saya Mengatakan Wajib Karena Agar Gampang Dan Mudah Untuk Menentukan Suatu Lafat Itu Antara Jamit Dan Mushtaq Ketika Sudah Menguasai Dan Sudah Hafal Dengan Bentuk Bentuk Wazan Wazan Ketika Ada Contoh Akan Lebih Mudah Untuk Menentukan Contoh Itu Lafat Itu Apa Jamit Apa Mushtaq Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Kepada Halaman Selanjutnya Disini Ada Contoh Contoh Dari Wazan Yang Pertama Wazan Masdar Gayru Amim Itu Isi Mustak Yang Pertama Itu Taf Ilatan Taf Ilan Dan Taf Ilatan Taf Ilan Dan Taf Ilatan Masdar Gayru Amim Dari Fiil Madi Empat Huruf Fiil Madi Empat Huruf Ini Disebut Dengan Fiil Rubai Wazan Fa'ala Masdar Gayru Memnya Apa Taf Ilan Dan Taf Ilatan Dan Disini Ada Contoh Wala Yukrohu Tanzihan 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 Adalah Isi Mustakana Berupa Masdar Gayru Mem Ikut Wazan Taf Ilan Ya Taf Ilan Tanzihan Seperti itu Jadi Sekali lagi Kenapa Saya mengatakan Wajib Harus Untuk Menghafalkan Wazan Wazan Karena Untuk Menentukan Dan Menyamakan Lafat Itu Dengan Wazannya Tanzihan Taf Ilan Seperti ini Cara Menyamakan Wazan Kemudian Contoh Yang Kedua Atas Miata Atas Miata Adalah Isi Mustakana Berupa Masdar Wairu Mim Ikut Wazan Taf Ilatan Ya Tas Miata Alnya Dibuang Jadi Kalau Untuk Menyamakan Wazan Maka Al Itu Harus Dibuang Dan Harokat Terakhir Disamakan Dengan Wazan Taf Ilatan Maka Menjadi Taf Tas Miata Ya Taf Ilatan Tas Miata Seperti itu Kemudian Disini Ada Fiil Madi Naz Zaha Fiil Mundurannya Yunaz Zihu Masdar Goyrumim Tanzihan Taf Ilatan Taf Ilan Tanzihan Taf Ilan Seperti itu Kemudian Wazan Yang Nomor Dua Wazan Mufa Alatun Masdar Goyrumim Dari Fiil Madi Empat Huruf Wazan Fa Ala Adalah Mufa Ala Tun Mufa Alatun Bil Muqoronati Ini Contoh Bil Muqoronati Ini Adalah Isi Mustak Karena Berupa Masdar Goyrumim Ikut Wazan Mufa Alatun Jadi Untuk Menyamakan Wazan Alnya Dibuang Dan Huruf Terakhirnya Haroka Terakhirnya Disamakan Dengan Wazan Mufa Alatun Maka Menjadi Muqoronatun Kemudian Kalau Fiil Madinya Korona Yukorinu Muqoronatan Masdar Goyrumim Oke Kita lanjut Kepada Wazan Yang Nomor Tiga If Alan Masdar Goyrumim Dari Fiil Madi Empat Huruf Wazan Af Ala Adalah If Alan Contohnya Wajab Al Ikhraju Minhu Lafat Al Ikhraju Adalah Isim Mustaq Karena Berupa Masdar Goyrumim Ikut Wazan If Alan Jadi Alnya Dibuang Dan Haroka Terakhirnya Disamakan Dengan Wajan Disamakan Dengan Wazan Menjadi Ikhrojan Ilmatinya Akhroja Yukriju Ikhrojan Sama Dengan Wazan If Alan Seperti Itu Kemudian Kita lanjut Kepada Wazan Yang Nomor Tafa Ulan Masdar Goyrumim Dari Fiil Madi Lima Huruf Wazan Tafa Ala Adalah Tafa Ulan Kalau Fiil Madi Lima Huruf Ini Disebut Dengan Fiil Khumasi Contohnya Majuhul Tamasuli Ada Alnya Maka Alnya Harus Dibuang Dan Haroka Terakhirnya Disamakan Dengan Wazan Ad Tamasuli Adalah Isi Musta Karena Berupa Masdar Masdar Goyrumim Ikut Wazan Tafa Ulan Huruf Akhirnya Berharokat Fathat Maka Harus Disamakan Dengan Wazan Alnya Dibuang Maka Menjadi Tamasulan Seperti Seperti Ini Fiil Madinya Tamasala Fiil Mudoranya Ya Tamasalu Masdar Goyrumim Tamasulan Seperti Oke Kita lanjut Kepada Wazan Masdar Goyrumim Yang Nomor Lima Ikut Wazan Tafa Ulan Masdar Goyrumim Dari Fiil Madi Lima Huruf Wazan Tafa Ala Adalah Tafa Ulan Contohnya Walau Kana Atta Goyrum Lafad Atta Goyrum Ini Adalah Isi Mustak Karena Berupa Masdar Goyrumim Ikut Wazan Tafa Ulan Alnya Dibuang Dan Haruka Terakhirnya Disamakan Dengan Wazan Tafa Yurun Film Adinya Tafa Yuruh Film Dora Ya Tafa Yuruh Masdar Goyrumim Tafa Yurun Seperti itu Oke Kita lanjut kepada Wazan Iftialan Masdar Goyrumim Dari Fiil Madi Lima Huruf Wazan Iftialan Adalah Iftialan Contoh Contoh Waptida Univasi Lafat Al Ibtida Lafat Ibtida Adalah Isi Mustak Kenapa Karena Berupa Masdar Goyrumim Ikut Wazan Iftialan Ya Ibtida An Fiil Madinya Ibtada A Film Dora Ya Betadi U Masdar Goyrumim Ibtidaan Oke Lanjut kepada Wazan yang nomor tujuh Yaitu Wazan infialan Masdar wairumim dari fiil Madi lima huruf Wazan infaala Adalah infialan Contohnya In amkana Inkisamuhu Lafat inkisamu Yang berwarna merah saja Kalau hu itu adalah domir Inkisamu adalah Isimustak Karena berupa Masdar wairumim Ikut wazan infialan Ini kalau film adinya Inkosama Inkosimu Inkisaman Masdar mimnya Munkosaman Madelapan Ifilalan Masdar wairumim Fiil madi lima huruf Wazan ifala Adalah Ifilalan Contohnya Kakiro atil Al-Qur'ani Wasfirori Kalau waw ini waw tambahan Atau huruf Antof Isfiraron Kalau diikutkan wazan Ifilalan Isfiraron Adalah Isimustak Karena berupa Masdar wairumim Ikut wazan Ifilalan Ifilalan Fiil madinya Isfarro Yesfarru Isfiraron Oke kita lanjut Yang nomor Sembilan Yaitu wazan Istifalan Masdar wairumim Dari fiil madi 6 huruf Kalau fiil madi 6 huruf itu Dinamakan dengan Fiil Sudasi Atau terdiri dari 6 huruf Yang berwazan Istafala Adalah Istifalan Contohnya Wasalisu Istiqbalul Kibrati Istiqbalul Disamakan dengan Wazan Istifalan Istiqbalan Istiqbalul Adalah Isimustak Karena Berupa Masdar Wairumim Ikut Wazan Istifalan Kenapa Kenapa kami Menyarankan Untuk Ketika ada Contoh Itu Berawalan Al Harus dibuang Dan huruf Terakhirnya Itu Disamakan Dengan Harukat Harukat Wazannya Agar Lebih Memudahkan Untuk Menyamakan Dengan Wazannya Masing Masing Seperti itu Jadi Sangat Diperlukan Untuk Menghafal Bentuk Bentuk Wazan Wazan Dari Isim Mustak Karena Isim Mustak Ini Semuanya Akan Berupa Wazan Wazan Yang Harus Dihavarkan Oke Saya kasih Contoh Disini Isim Ada Yang Jamit Dan Ada Yang Mustak Kalau Isim Yang Jamit Ini Adalah Kalau Isim Yang Jamit Ini Adalah Isim Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Yang Pertama Ya Fi'il Maji Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Maka Masder Guiru Mimnya Itu Sama Di Disebut Dengan Isim Jamit Ini Yang Isim Jamit Yang Nomor Dua Kalau Yang Pertama Tadi Itu Adalah Berupa Nama Baik Orang Ataupun Ben Benda Kalau Isim Yang Jamit Ya Kalau Isim Jamit Tadi Itu Disebutkan Bahwasannya Terdapat Dua Unsur Yang Pertama Berupa Nama Baik Orang Ataupun Benda Baik Nama Benda Nama Orang Nama Kota Nama Bulan Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Nomor Dua Ini Adalah Masdar Goyru Mim Dari Fi'il Madi Tiga Huruf Yang Berwazan Tadi Itu Disebutkan Wazannya Adalah Fa'lan Fa'layf Ulu Fa'lan Oke Untuk Menentukan Jamit Untuk Menentukan Suatu Lafat Jamit Adalah Melihat Dari Fi'il Madinya Kalau Fi'il Madinya Terdiri Dari Tiga Huruf Maka Masdar Goyru Mim Disebut Dengan Isim Jamit Kalau Masdar Goyru Mim Ini Dari Fi'il Madi Yang Selain Selain Dari Fi'il Yang Tiga Huruf Maka Dinamakan Isim Mustak Kemudian Kita lanjut Kepada Isim Mustak Isim Mustak Itu Tadi Banyak Sekali Ada Sebelas Yang Pertama Yang Pertama Itu Disebut Dengan Isim Masdar Goyru Mim Dari Fi'il Rubai Humasi Dan Sudasi Ya Karena Di Kitabnya Tadi Disebutkan Bahwasannya Master Kalau yang Isim Mustak Itu Terdiri Dari Master Goyru Mim Selain Fi'il Surasi Mazid Jadi Saya Tarik Kesimpulan Bahwasannya Isim Yang Mustak Itu Adalah Terdiri Dari Master Goyru Mim Yang Dari Fi'il Rubai Humasi Dan Sudasi Kalau yang Rubai Yang Rubai Apa Yang Rubai Itu Empat Huruf Yang Humasi Lima Huruf Yang Sudasi Enam Huruf Maka Masdar Wurumim Dari Fi'il Yang Rubai Yang Humasi Dan Sudasi Ini Denamakan Dengan Isim Yang Mus Tak Oke Saya Kasih Contoh Lafad At 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 Rim Lima At Lafad At 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 Lima Lafad At 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 Lima Kira-kira ini jamit mustak teman-teman Etak rima Cara menentukan lafat etak rima ini jamit apa mustak Maka kita harus hafal wazan Pertama untuk menentukan wazan Alnya ini dibuang Dan haroka terakhir disamakan dengan wazan Taf ilan Menjadi tak riman Tak riman Lafat tak riman ini cocok dengan wazan apa? Kira-kira Tak riman Itu cocok dengan wazan taf Taf ilan Taf ilan Berarti wazan taf ilan ini adalah wazan dari isim mustak Maka kesimpulannya lafat atak rima ini adalah isim yang mustak Kenapa kita bisa tahu? Karena kita hafal dengan wazannya Seperti itu Mungkin kurang lebihnya kita akhiri Training online al-miftahnya Jadi kedua Yang part yang ke enam ini Sampai disini saja Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Pada kesempatan kali ini Dijadikan ilmu yang bermanfaat Dijadikan ilmu yang barokah Dan semoga kita semua Mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Dan mendapatkan ilmu yang barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh